Juga Hari ulang tahun Aqillat Nur Rahmawati Idhar bin Yudi Idhar yang keempat tahun Muhammad Fajriyal Idhar bin Yudi Idhar yang keempat Juga semoga menjadi anak yang soleh dan solehat Dan selalu berbakti kepada kedua orang tua Dan seluruh anak-anak kita Mudah menjadi orang yang soleh dan soleh Dan semua selamat dunia dan akhirah Biberakati Nabi Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakala Ambitu wa Iyakala Asra'il Masyarakatul Masyarakatul Lazi Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini ada jualan Pembukaan Majlis Al-Rusuk Dimana wadahnya Mudahan dibalikahi Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakala Ambitu wa Iyakala Asra'il Terima kasih kepada para hawa Yang datang disini Dan sebarat-sbarat Bilhusus Habib Muhdar Abdus Habib Abdul Qadir Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Yusuf Al-Hazani Alhamdulillahirrahim Dan kemudian Ada juga Habib dari Pontang Berombongan Alhamdulillahirrahim Abib Abdul Basir Asagab dari Pontang Al-Kab Dan Hayr Dan banyak Habib yang lainnya Mudah-mudahan Dibarakahi Ketika sabar-barakat Beliau-beliau Dan mudah-mudahan Hakikat-hakikat beliau Dikabulkan Allah Ta'ala Panjang umur Dan apa yang Dicitakan beliau-beliau Allah Ta'ala kabulkan Dan guru-guru Sabarataan juga Banyak guru disini juga Kemudian daripada itu Kita mau makan Malam serin belakang Ulun mungkin Ulun berangkat Ke Martapura Jadi Acara hal Tanggal 2 Di Martapura Jadi Ulun mungkin Jumat Berangkat habis Juhur Habis Jumat Disini Siapa Mengadah tulak Disini Tepatih Adakan Seberapa Berapa 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 Siapa Nangkatnya tulak Namun tulak Berataan Perayaan kita Bila 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 Tulak Nangkatnya tulak Kesini Tetap aja Cuma Sealah kadarnya Mungkin Kada pemakanan Mungkin Makan masing-masing Kada disuapi Jadi Jadi malam Pembacaan Semua Sealah Kadarnya Kadarnya Karena Pembuhan Kita Banyak Berangkatan Banyak Menulak Kemartapura Tahun Ini Kemudian Ulun Mungkin Marabu Malam Marabu Akan Datang Berapa Ini Kemartapura Tahun Berangkat Ke Kalimantan Tengah Kampungnya Karimpangi Katingan Nah Karimpangi Disitu Malam Berangkat Abis acara Nah Jadi Dua kan Selamat Sampai kesini Pulang Dan Alhamdulillah Malam ini Rahmat Tuhan Membanyak turun Yaitu Di antaranya Hujan Jadi Biasa Biasa Kan Bibinnya Tak atas Biasanya Bibin di bawah Tak atas Sekali-sekali Bibinnya Di atas Gaman Tahu Rasanya Mungkin di bawah Tarus Kan ditahan Tahu Rasanya Maksudnya Tahu Di atas Di sana Jangan salah Paham Nah Kemudian Kita Mendengarkan Ini ada Guru Ibnu Bakawan Anak Nah Jadi Ambil Barakatnya Bulik Disini Ambil Barakat Kita Mendengarkan Nasihat Beliau Ada Barakahnya Kurang lebih Tiga jam Jadi Mbah Siddin Kena Banu Hanya Kita Sambung Bawa Kitab Sedikit Kita Yol Kemudian Ada Barakah Waktu Dan Ngaran Siddin 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 Malkan Arti Siddin 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 Orang Tuhan Kalau Orang Bersi Ada Dibadik Kelebihan Banyak Pintar Mengajinya Ahli Keraan Itu Siddin Atau Pintar Membaca Kitab Siddin Atau Pintar Ilmu Agama Atau Pintar Kawin Siddin Dibadik Tuhan Kelebihan Di Bidang Itu Jadi Siddin Kalau Ada Orang Bersi Kelebihan Itu Siddin Walaupun Anum Pada Kita Anum Pada Kita Jangan Memandang Anum Biar Anum Pada Kita Amun Ita Amun Ita Harat Pada Kita Tetap Kita Merandahkan Tetap Kita Ini Bungol Orang Pintar Kita Disini Pian Berataan Pintar Pian Pada Orang Berataan Najih Minta Barakat Pian Datang Kesini Kenapa Karena Si Bungol Didoakan Selamat Nah Itu Banyak Mendo Banyak Barakat Orang Banyak Bila Tahu Lagi Bulk Teng Dibanjar Kami Tahu Lagi Mudah Mudah Bujur Ini Kepada Guru Ibn Dipersidarkan Alhamdulillah 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 Alladzih Hadana Biabdih Al-Mukhtari Man Da'ana Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba Birrahmatillah Adada 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 Fi Ilm Allah Salatan Wasalaman Daimaini Bidawam Mulk Allah Wa Ala Alihi Wasahbihi Wa Mawwala Subhanakala Ilm Lana Ilma Alam Tanah Innaka Antal Alim Al-Hakim Rabbis Rahli Sadri Wa Yasir Li Amri Wahlu Al-Uqdatan Min Lisan Yabkahu Kawli Amma Ba'ad Yang Ulun Muliakan Yang Ulun Hormati Yang Ulun Cintai Para Habayir Cucu Daripada Keturunan Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallam Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Tetapi Tidak Mengurangi Daripada Rasa Hormat Saya Rasa Ta'zim Saya Dan Rasa Kecintaan Saya Kepada Bubuhan Pian Berataan Yang Mana Adalah Kalian Daripada Keturunan Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallam Yang Ulun Hormati Abah Guru Kita Al-Arib Billah As-Syeh Kayih Hadith Zafarudin Menemudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Panjangkan Umur Beliau Menemudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sihatkan Badan Beliau Dan Menemudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luaskan Daripada Rizki Beliau Amin Ya Rabbil Alamin Yang Ulam Muliakan Tokoh Tokoh Masyarakat Jamah Majlis Ta'alib Nurul Amin Rahim Alhamdulillah Segala puji Dan syukur Kita Kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Telah Memberikan Taufik Dan Hidayah Pula Sehingga Kita Dikumpulkan Di tempat Yang Mulia Ini Yang Mana Al-Imam Al-Habshi Radiyallahu Ta'ala Anhu Yaqulu Fidiwani Masyikama Majma'il Mawlidi Jalil Kurub Dha Dha Aubatak Ya Asi Ida Batatub Dha Aubatak Ya Syarif Ida Battaub Dha Jamkila Shaka Takfiru Bihi Jami Idunub Tidak Ada Suatu Perkumpulan Seperti Perkumpulan Membaca Daripada Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasabhi Wasalam Yang Mana Perkumpulan Tersebut Menghilangkan Daripada Kesedihan Seseorang Dan Adalah Perkumpulan Tersebut Mengampuni Daripada Segala Dosa Orang Orang Yang Hadir Dalam Majlis Tersebut Dan Mana Waktu Tersebut Adalah Waktu Untuk Orang Orang Yang Kembali Yang Mana Orang Orang Tersebut Jauh Daripada Rahmat Allah Orang Orang Yang Lari Daripada Ampunan Allah Subhanahu Wa'ala Dan Ini Merupakan Suatu Perkumpulan Yang Mana Perkumpulan Diampuni Daripada Segala Dosa Orang Hadir Menampuni Allah Subhanahu Wa'ala Mengampuni Daripada Segala Dosa Dosa Kita Dan Mengampuni Daripada Segala Kesalahan Kita Amin Ya Rabbal Alamin Jamah Majlis Talim Nurul Amin Rahim Alhamdulillah Bahwasannya Di dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Ada Suatu Daripada Permata Suatu Intan Yang Sangat Indah Dan Sangat Mahal Tetapi Kita Tidak Melihat Keindahan Tersebut Karena Tertutup Daripada Satu Degu Terlepas Kita Untuk Melihat Keindahan Tersebut Sedikit Terpeleset Mata Kita Melihat Keindahan Tersebut Apakah Kita Tahu Permata Yang Cantik Tersebut Dan Intan Yang Elok Tersebut Tidak Lain Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Ala Ali Was Sallam Bagaimana Cara Kita Menghilangkan Daripada Depu Yang Tertutup Dari Permata Tersebut Yaitu Dengan Memperbanyak Bersalawat Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallam Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bad Afih Bi Nafsih Wasana Bil Malai Katil Musab Sih Atil Bikud Sih Ayyaha Bil Mumin Min Ibad Ta'amima Faqala Mughbiran Wa Amiran Lahu Takrim Tidak 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 Bersalat tetapi bersalawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Allah pun memulainya dan mengagumkan daripada Nabi Besar Muhammad SAW karena tidak ada suatu perdagangan tidak ada suatu amal kita dengan Allah SWT yang mempunyai keuntungan yang sangat besar seperti bersalawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW Kama akhirajahu Anjabir bin Abdillah RA berkata Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang bersalawat kepadaku di setiap harinya seratus kali maka Allah SWT akan memberikan kepada dia seratus daripada hajat yang mana hajat di dunia diberikan oleh Allah SWT sebanyak 70 kali dan hajat akhirat diberikan oleh Allah SWT sebanyak 30 kali 70 hajat diberikan oleh Allah SWT yang bunda mudanya yang punya keinginan untuk kawin membaca salawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang sudah menikah ingin menambah bacalah salawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW itu baru dua daripada hajat bagaimana 70 daripada hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT dan 30 lagi di akhirat gelap salah satunya yang paling mulia kita bersama-sama Rasulullah SAW di surga kelam mudah-mudahan dan berkumpulnya kita di dalam majlis talim ini hati kita yang sekarang dipenuhi dengan kecintaan Allah dan dipenuhi kecintaan Rasulullah SAW dan kecintaan kepada keluarga bila mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW وَأَلَىٰ أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَذَكَرَ عَيْدًا قَمَا أَخْرَجَهُ فِي النَّسَائِ وَأَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَادِهِ الحَدِيثَ الَّذِي يَرْوَىٰ عَنَاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُّ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلَىٰ أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ مَنْ صَلَىٰ عَلَيَّ صَلَىٰ تَنْ وَهِدَتَنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَسْرَ مَرَدْ وَخُتَّعَنْهُ أَسْرَ خَتِعَةً Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali Maka Allah SWT akan bersalawat kepadanya sebanyak sepuluh kali Karena salawat dari Allah merupakan rahmat Salawat daripada malikat merupakan pengampunan Dan salawat daripada seorang hamba merupakan doa dan harapan yang mereka miliki Dan dihapuskan oleh Allah SWT daripada sepuluh kejelekan وَدَكَرَ عَيْدًا قَمَا أَخْرَجَهُ فِي صَحِحِهِ إِبْنِ حِبْبَانِ أَنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَىٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلِيْ وَصَبِهِ وَسَلَّمَ قُلْ Al-Hadith al-adiyarwa an-anas radiallahu ta'ala anhu Pada satu ketika Rasulullah SAW naik daripada minbar Kemudian Rasulullah SAW Memaminkan sebanyak tiga kali Kemudian Salah satu daripada Sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal Mengatakannya Rasulullah Ya Rasulullah Engkau naik ke atas bimbar Dan mengucapkan Amin Dan mengucapkan daripada kalimat amin Sebanyak tiga kali Ada apakah ya Rasulullah Dijawab oleh Rasulullah SAW Atani Jibril Sungguhtalah datang kepadaku Akan Jibril SAW Dan mengabarkan kepadaku Ada tiga perihal Salah satu daripada tiga tersebut Ialah Ida dukirta indahu falam yusalli alaya Sallallahu ala muhammad Allah ma'asalli ala muhammad Allah ma'asalli ala muhammad Ida dukirtu indahu falam yusalli alaya Alaya Isbalam falam yusalli ala Famata Fadakhal an-nar Wa'ab'adahu Allah Na'udhu billah amin Barang siapa Apabila disebut Daripada nama engkau Ya Muhammad Disisi daripada seseorang Kemudian dia tidak bersalawat Kepadamu Apabila dia mati Pada ketika itu Maka aku akan memasukkannya Kedalam api neraka Dan aku akan menjauhkannya Daripada rahmatku Sallallahu ala muhammad Bahaya sekali Apabila disebut Daripada nabi muhammad Tetapi hati kita Tidak tergerak Untuk bersalawat Kepada bagina nabi besar muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Dan di dalam riwayat Juga disebutkan Apabila disebutkan Daripada nama aku Nama nabi muhammad Tidak tergerak hatinya Tidak tergerak Daripada alisannya Untuk bersalawat Kepadaku Maka sungguh Dia telah salah Jalan untuk menuju Daripada surja Allah subhanahu wa ta'ala Berhiman di dalam Ayat al-quran Wa anzalna ilaikum Nuran wa kitabun mubin Kita mengetahui Kitabun mubin Iaitu ayat-ayat Daripada al-quran Wa nuran Cahaya Tidak ada cahaya Cahaya nabi besar muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Al-hadith Al-adhi yaruwa an Aisyat Radiyallahu ta'ala anha Kual Kualat Untuk hitu syait Pada satu ketika Sayyidatuna Aisyat Sedang menjahid Pasal kata Ibratul Minyadi Kemudian Jarum yang ada di tangan Sayyidatuna Aisyat Terjatuh Dan pada ketika itu Pan fata'atul misbah Maka matilah daripada lampu Maka ku mencari-mencari Kata Sayyidatuna Aisyat Tidak mendapatkan daripada Jarum tersebut Maka pada ketika itu Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Masuk Maka 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 Ketika itu Ketika masuk daripada Rumah Masuklah Rasulullah Dengan cahayanya Yang terang menerang Maka Kutemukan Daripada Jarum tersebut Kemudian Sayyidatuna Aisyat Mengatakan Ya Rasulullah Cahaya apakah Yang ada di wajahmu itu Wahai Ya Rasulullah Apabila Rasulullah Cahaya apakah yang ada di wajahmu itu Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Mengatakan Ya Aisyat Al-Wayli malam Yorani Yomal Qiyamah Maka Celakalah orang-orang Yang tidak memandang Daripada wajahku Gelak di hari Qiyamah Kemudian Sayyidatuna Aisyat Mengatakan Ya Rasulullah Siapa gerang Siapa gerang Yang ada di wajah Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Mengatakan Al-Bakhir Orang yang Seke Orang yang pelit Kemudian Aisyat Aisyat Mengatakan Ya Rasulullah Manil-Bakhir Siapa Orang pelit tersebut Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Mengatakan Apabila disebutkan Daripada Namaku Tidak tergerak Daripada hati Allah Lisan Untuk bersalawat Kepadaku Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Kemuliaan orang Yang Itu kemuliaan Apabila disebut Daripada Nabi Muhammad Bagaimana Kemuliaan orang Yang bersalawat Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Karena Cara kita Untuk dekat dengan Allah Cara kita dekat dengan Rasulnya Yaitu dengan bersalawat kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Ujar gurus kumpul jua Di zaman yang penuh fitnah ini Tidak ada satu amal Yang mana amal tersebut Cepat mendekatkan kita dengan Allah dan Rasulnya Seperti memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majlis ta'alim ini Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita dengan para habaib cucu kutuan Rasulullah Dan hadirnya kita dengan para alim ulama Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni daripada segala dosa-dosa kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni daripada segala kesalahan kita Dan menutup daripada segala kejelekan kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan daripada hajat kita Hajat dunia dan hajat akhirah Itu saja yang saya dapat sampaikan Itu saja yang saya dapat sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada kelebihan itu dari Allah Apabila ada kekurangan Mohon ditambahin sedikit Itu saja yang saya dapat sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai tambahin ini Jadi kita menyambung sedikit Menyambung masalah semalam Semalam masalah Sumbah yang sunat Sembayang sunat Sembayang sunat Jadi sembayang sunat itu Ada Bajamaah Ada Jadi diantaranya Sembayang sunat Sembayang sunat Sembayang hari raya Baik hari raya adha Atau pitrah Demikian juga Sembayang apa lagi itu Sembayang gerhana bulan Atau matahari Itu Ada lagi sembayang Minta hujan Minta hujan Minta hujan Kalau sudah hujan Berarti tunggu aja Nah itu Yang keempat Sembayang terawih Bajamaah juga sunat Sudah disuntakan Bajamaah Sembayang witir Bisa juga Bajamaah Bisa lah Bisa lah Belum Belum Itu yang sembayang tasbih Bagus juga Bajamaah Nah kemudian Yang kata disuntakan Bajamaah Ada juga Yaitu Sembayang surta watib Mengikut bagi Parduk Yaitu Kobliyah asar Empat rakaat Sebelum asar Dan duhur Jadi sebelum Duh asar Empat rakaat Sebelum duhur Empat rakaat Nah itu Kada sunat Bajamaah Empat rakaat Sesudah duhur Itu Kada sunat Bajamaah Jadi sebelum asar Empat Sebelum duhur Empat Sesudah duhur Empat Sesudah asar Kada Karena sembahyang Habis asar Itu kada boleh Sembayang sunat Lawan habis Sembayang subuh Kada disuruh Sembayang sunat Haram Kecuali di Mekah Di Mekah Kada bapak Lain pada Mekah Ini Imam Shafi'i Kada boleh Sembayang Sesudah asar Kecuali Sembayang Yang mempunyai sebab Sembayang Masuk masjid Tahyiatul masjid Boleh Tapi kalau kita Sembayang Sesudah asar Sembayang Sunat mutlak Pada boleh Mantang-mantang Sudah tobat Rajin Sembayang ke masjid Habis asar Sembayang juga Habis subuh Sembayang juga Nah ini perlu Diketahui Supaya Tahu Jadi mengetahui Orang yang bungol Wankada Lihat Bilanya habis asar Sembayang Bungol Atau bisa Kalau mengkodok Boleh Kalau mengkodok Boleh Memangkodok Sembayang Sembayang Memangkodok Nah itu Jadi boleh Jadi kita Sembayang sunat Itu diperhatikan Juga Sembarangan Sama Sembah hari Apa Hari Jumat Hari Jumat Itu Itu dibolehkan Kalau hari Jumat Sembayang pas Setengah Setengah hari Boleh Hari Jumat Hari Jumat aja Pas jam 12 Itu boleh Nah entahlah Itu di antaranya Habis subuh Kada boleh Juga Makanya Kayak apa Jangan Sembayang Yang Habis asar Enang bagus Itu sebelum Asar Orang mati Disembayangkan Habis Asar Bagus Sebelum Asar Kalau memungkinkan Yang Yang Menyak Belum Dimandiki Lagi Meninggal Pas Berasar Meninggal Maka Tengah Mawa Kenapa Sekarang Jadi dimandiki Nggak Disa Mandi Soorang Kenapa Jadi Sembayang Nggak Disa Sembayang Soorang Nggak Jadi Nggak Menyak Sebelum Juhur Mayat Bada Juhur Bagus Supaya Bagus Dipercepat Kalau orang Mati Itu Dari Lambati Ini Bagus Juga Begitu Meninggal Dari Mandi Mandi Disungsung Bagus Jangan Juga Jangan Suruh Mandi Soorang Kalau Bina Anda Pulang Buahan Nah Itu Tadilah Jadi Disunutakan Imba Itu Dua Rakaat Sesudah Maghrib Tapi Ada Jokowal Mengatakan Sebelum Maghrib Ada Memulih Dimensa Karena Di Matapura Ada Menggawi Itu Kalau Belih Maghrib Itu Ada Makanya Habis Ajan Itu Nah Apalagi Itu Dua Rakaat Sesudah Isa Jadi Dua Rakaat Sesudah Maghrib Dua Rakaat Sesudah Isa Dan Dua Rakaat Sebelum Isa Dan Dua Rakaat Sebelum Sobo Yang kita Itu Kade Disunutakan Intinya Kade Disunutakan Berjamaah Langkah Dua Sembah Yang Witir Kade Disunutakan Jawa Berjamaah Kecuali Kecuali Bulan Puasa Bulan Puasa Rancak Berjamaah Waktunya Sembah Yang Isha Waktunya Sesudah Sembah Yang Isha Sampai Timbul Pajar Sekurang Kurangnya Witir Satu Rakaat Dan Sebelas Rakaat Makanya Orang Rancak Manggawi Nang Sebelas Rakaat Itu Sembah Yang Witir Karena Sebab Banyak Witir Itu Sebelas Sekurang Kurangnya Dua Jadi Satu Rakaat Eh Sekurang Kurangnya Satu Rakaat Sebelas Banyak Dua Rakaat Nah Itu Dua Kali Salam Dua Salam Makanya Malam Itu Sembah Yang Malam Itu Disuruh Dua Dua Salat Sembah Yang Malam Itu Dua Jangan Empat Kalau Nya Siang Boleh Empat Boleh Empat Rakaat Sekali Salam Di Waktu Siang Kalau Nya Di Waktu Malam Dua Dua Men Witir Dihantem Sebelas Rakaat Sekalin Sekalian Aja Lapah Mbak Tuntung Ke Sebelas Jadi Langsung Jadi Dua Rakaat Salam Dua Rakaat Salam Nah Menur Kita Nah Ahlu Sunnah Ini Ini Menurut Kita Paham Kita Ahlu Sunnah Ini Sambah Yang Terawih Itu Dua Kuro Kaat 11 Fitir Dua Rakaat Sekurang Kurang Kita Gawih Tiga Tiga Dua Satu Ya Nah Itu Menurut Ilmu Ilmu Ahlu Sunnah Tergolong Terserah Aja Buhan Lain Pahaman Kita Nenek Kadus Menggaduhi Orang Kita Kita Gawih Nah Sambah Yang Witir Cuma Sambah Yang Witir Ini Disunatkan Pada Buna Ramadhan Bajama Nah Kalau Buna Ramadhan Disunatkan Bajama Dan Bisanya Dikerjakan Setelah Sambah Yang Tarawe Jadi Jangan Witir Bada Huluh Terawih Terawih Jangan Witir Nah Terbalik Sambah Yang Hajat Peng Bagus Semalam Jangan Pukul 12 Nah Niatnya Niat Niatnya Yang Satu Rakaat Kuperbuat Sambah Yang Sunnah Witir Satu Rakaat Atau Siji Rakaat Karena Allah Tala Karena Itbak Bin Nabi Samu Antum Mang Nabi Jadi Amalan Itu Supaya Ada Tambah Nilai Yang Hebat Jangan Ditinggal Stempel Sayyiduna Muhammad Ulun Tadi Mendengar Guru Ibnu Berceramah Keingatan Nang Ujah Siden Nang Apa Tadi Debu Apa Tadi Debu Intan Di dalam Debu Nah Itu Ada lagunya Lagunya Apa Itu Kau Bagai Air Yang Jernih Di Dalam Berkat Bekas Yang Berdebu Apa Apa Sambungannya Lagi Apalah Jahirnya Kotor Itu Terlihat Ya Ada Apalah Ketawaan Dibinian Di atas Terima Kau Kau Harap Engkau Mana Katulisannya Itu Itu Debu Itu Di mana Alias Tanah Tanah Siapa Nabi Adam Tanah Di Dalam Nabi Adam Ada Air Yang Jernih Siapa Air Jernih Habib Unah Muhammad Suatu Hari Nanti Apalah Pastikan Bercahaya Apalah Dalam Itu Adanya Padahal Nah Itu Memang Habib Memang Jangan Dilihat Ada Tulisannya Banyak Itu Suat Pastikan Jadi Itu Di Antara Kita Biar Orang Melihat Tetapi Dalam Siapa Dilihat Nabi Adam Dalam Siapa Sayyidul Wujud Habib Muhammad Iblis Kadang Melihat Itu Iblis Kadang Melihat Air Jernih Itu Nur Tapi Yang Dilihat Itu Adalah Debunya Atau Tanah Kalau Orang Yang Betul Memandang Sampai Kesana Ini Tidak Mungkin Yang Kada Memandang Luar Casing Kada Dipandang Tapi Siapa Menang Di Jalan Casing Itu Bukan Hayalan Nah Bukan Hayalan Bukan Mahayal Deser Bujur Kenah Akan Ditampayakan Tuhan Akan Keelokan Wajib 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 Itu Ngar Suci Dalam Debu Suci Dalam Debu Dalamnya Hebat Oh Bujur Haji Murtabi Murtang Cibin Haji Rusdi Kalau Nah Kadang-kadang Lagu Tuhan Kasih Itu Ada Lagu Seperti Lagi Oh Bunga Mawar Yang Kau Idaman Hati Yang Kupuja Puja Selalu Eh ada Sekalinya Ada Sekalinya Ya Allah Engkau Bagai Air Yang Jernih Di Dalam Bekas Yang Berdebu Dibantu Akulah Besar Akhirnya Kotoran Itu Terlihat Kebarangan Kesucian Terlindung Dua Cinta Bukan Hanya Di Mata Cinta Hatir Cinta Hadir Di Dalam Jiwa Biarlah Salah Di Mata Mereka Biar Perbedaan Terlihat Antara Kita Kuharap Engkau Kan Terima Walau Dipandang Hina Namun Hakikat Cinta Kita Kita Yang Rasa Ayo Suatu Hari Nanti Pas Pintu Akan Terbuka Nah Kenapa Banyak Yang Ini Bagus Lagu Ini Bukan Hayalan Yang Aku Berikan Tapi Keyakinan Yang Nyata Karena Cinta Lautan Berapi Pasti Akan Kurun Nang Juwa Aduh Kini Gampangan Lagu Allah Masada Alas Inna Muhammad Lagu Kata Anak Tipisa Kaya Orang Banyak Kena Hapal Sama Kena Hapal Mbak Tinggi Mbak Ece Iya Mengatakan 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 Kita Ini Berkisah Sedikit Hari Dingin Ini Hujan Turun Bawa Penyanyian Biasanya Orang Malam Malam Hujan Turun Benyamuk Biasanya Ada Nomendo Lagunya Lagu Dalam Aku Berkelan Lagunya Semalaman Kau Nyamuk Ini Punya Langkah Ini Hujan Nari Nari Ini Ya Ini Menyanyian Kita Tapi Menyanyi Itu Kira Kira Tujuan Siapa Ditujuh Oh Bunga Mawar Kau Idaman Hati Yang Ku Puja Puja Selalu Ingin Ingin Hatiku Oh Memeluk Dikau Tapi Tak Berdaya Sampai Oh Bunga Yang Rupawan Rindu Hati Siang Dan Malam Ada Gampangan Wah Siapa Rindu Rupawan Siapa Bunga Mawar Bunga Mawar Lain Aur Mengatakan Nabi Haja Ini Selamat Kita Ini Ada Penyakit Dalam Hati Kita Ini Ada Penyakit Dalam Hati Ada Ujub Ada Ria Ada Sumah Ada Takabur Ada Hubul Jah Ada Hubul Jah Hubul Hubul Riasah Apa Macam Penyakit Di Hati Kita Ini Itu Dihilang Amun Di Hati Itu Karena Nafso Dalam Hati Nafso Nafso Nah Supaya Supaya Hati Kita Ini Ada Ikhlas Ada Bersih Ada Tawadu Ada Tawadu Ada 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 Macam Itu Mesti Hati Kita Ini Diandalakan Kita Cariakan Kawannya Kita Andaki Hati Kita Ini Lawan Orang Enang Orang Itu Menang Wujur Jekat Dengan Allah Dipasang Orang Itu Diandak Dalam Hati Orang Itu Diandak Dalam Hati Kalau Sudah Masuk Dalam Hati Kita Sedangkan Siden Kita Sudah Tahu Orang Enang Itu Parak Pantuhan Dan Orang Itu Kada Mencintai Sedikitpun Dunia Rasulullah Tidak Ada Dunia Sama Sekali Bahkan Dunia Itu Kalau Kada Rasulullah Tuhan Kaya Ciptakan Dunia Itu Karena Rasulullah Jadi Rasulullah Kaya Bahagia Tuhan Dunia Jadi Kita Andak Di Hati Kita Orang Yang paling Dicintai Allah Yang Orang Yang Kada Kata Dunia Nabi Kita Muhammad Andak Dalam Hati Kalau Sudah Rasulullah Itu Masuk Dalam Hati Kita Kita Bawai Sidin Jangan Sampai Pindah Kalian Lagi Berada Di Hati Kita Maka Kalau Sudah Sini Huni Hati Kita Maka Awak Kita Ini Akan Ada Pengaruh Dari Sidin Itu Pengaruh Rasulullah Di Awak Kita Maka Kalau Sudah Sini Di Hati Itu Pengaruh Rasulullah Di Awak Kita Maka Rasulullah Itu Pengaruh Sampai Takam Mata Maka Mata Kita Bukan Pengaruh Mata Lagi Pengaruh Rasulullah Ada Di Mata Kita Adalah Sampai Tak Hidung Sampai Saawakan Berkat Pengaruh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Makanya Nanti Orang Hebat Hebat Nanti Guru Sekumpul Nanti Buhan Umar Nanti Wali Wali Itu Ini Kenapa Jadi Pengaruh Karena Rasulullah Tumbuh Menguasai Hati Beliau Beliau Itu Jadi Hati Beliau Menjadi Istana Bagi Sayyidina Muhammad Makanya Ini Alhamdulillah Bersyukur Tuhan Bersyukurnya Kenapa Allah Ta'ala Menunjukkan Nabi Muhammad Sebagai Utusan Jadi Nabi Kita Diutus Untuk Kita Semua Kita Langsung Kita Tahu Ini Utusan Tuhan Nabi Muhammad Lalu Umpamanya Kita Masih Jualan Tuhan Langsung Berarti Kita Masuk Kadang Menghargai Utusan Otomatis Kadang Menghargai Allah Ta'ala Aku Tuhan Utus Utusan Tuhan Nengaran Utusan Tuhan Lengkap Kita Umpamanya Hentik Kawin Minta Lamarakan Loh Utusan Kita Kirim Urusan Disitu Kenapa Kita Utus Urusan Kita Nyaman Akun Menakun 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 Kenapa Akun Utusan Berarti Lengkap Jujurannya Sudah Sudah Semua Lengkap Sudah Ini Nabi Kita Sayyidul Akh'an Makhlukul A'zam Kholukul A'zam Paling Mulia Manusia Paling Mulia Makhluk Diutus Allah Untuk Alam Semesta Diutus Tuhan Jadi Kita Disuruh Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggris Berkomunikasi Disuruh Kita Berhubungan Berkomunikasi Lewat Nabi Sampai Kita Kan Tuhan Sampai Sudah Ada Utusannya Kenapa Jadi Kita Langsung Tuhan Pahamnya Gagal Kan Sudah Tahu Nang Pinan Dumbanar Nang Kenal Betul Yang Tahu Betul Yang Tahu Bujur Tuhan Tuhan Nabi Muhammad Tuhan Nang Lain Kata Bujur Tahu Tahu Jibril Jibril Itu Tahu Malaikat Kepalanya Di Langit Yang Ketujuh Haja Ketak Lain Kedalapan Padahal Malaikat Kepala Malaikat Ini Sayyidina Muhammad Dapat Dapat Tuhan Nah Pengaruh Pengaruh Pengaruhnya Gana Benar Allah Ta'ala Mekutus Nabi Muhammad Sedangkan Nabi Muhammad Rahasianya Nur Cahayanya Coba Bayangkan Ini Bena Naik sedikit Itu Nah Lampu Lampu Kita Perlu Cahayanya Perlu Lampunya Banyak 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 Lampu 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 Itu Perlu Cahayanya Perlu Lampunya Itu Sudah Pasti Lampunya Cahayanya Kedua Andai Kata Lampu 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 Andai Kata Kata Dicahayanya Tarang Kita Kadam Kadam Mungkin Cahayanya Keluar Lain Lampu Mau Ini Lampu Cahayanya Keluar Iya Pasti Disitu Jadi Lampu Cahayanya Disitu Juhan Iya Nengi Kedakawa Kita Handak Cahayanya Mesti Keduanya Makanya Parak Cahaya Turun Lampunya Parak Kedak Cahaya Lawan Lampunya Parak Kedak Parak 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 Saking Parak Itu Rasulullah Cahaya Allah Tapi Cahaya Cahaya Juga Lampu Lampu Juga Jangan Dipandalkan Nabi Mahat Tuhan Lain Cuma Nampak Tuhan Disitu Menampak Lalu Tuhan Ulah Alam Samastain Kun Tuhan Yang Pertama Di Tuhan Yang Dikawar Tuhan Yang Pertama Cahayanya Itu Kena Asanya Kedak Cahaya Lalu Cahaya Itu Kemana Mana Tuhan Baka Handak Aku Handa Ulah Aras Jadi Aras Aku Handa Lahul Mahpus Dari Itu Juga Aku Handa Bunong Itu Juga Aku Handa Melihat Memakai Cahaya Allah Cahaya Allah Ini Namanya Sayyidina Muhammad Lalu Barakat Nabi Muhammad Kedak Merasa Kita Nah Melihat Barakat Nabi Amal Barakat Nabi Beilmu Barakat Nabi Semua Tepak Nabi Jangan Mursi Tuhan Kita Kita Liwat Nabi Kenan Nabi Nang Berurusan Lawan Tuhan Jangan Kita Empat Makanya Kalau Ada Orang Kalau Orang Bujur Jalan Rasulullah Bujur Ini Lawan Nabi Muhammad It Bak Bin Nabi Mumpati Nabi Mutaba Nabi Doher Batin Ini Pasti Mau Ibadat Sembah Yang Macam Tapi Kalau Orang Langsung Tuhan Nabi Tinggalnya Itu Bisa Peraya Sembah Yang Nabi Nabi Sembah Yang Nabi 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 Kenapa Kadabah Haji Miskin Orang Ini Sugih Nah Ini Banyak Pusing Di Kepala Andai Di Pisah Butuh Pendaging Makan Gampang Ya Allah Malam Ini Buncur Sedikit Banyak 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 Ya Coba Pikir Ya Allah Jadi Kita Kedih Henti Hentinya Membaca Salawat Lawan Nabi Nah Kayak Apa Ampi Basalawat Kayak Apa Amun Kita Tanda Syukur Kita Lawan Sayyidina Muhammad Basalawat Tanda Syukur Terima Kasih Sehingga Allah Berfirman Di dalam Hari Kondisi Abdi Lam Tazkurni Ida Lam Tazkur Man Ajrat Nirmata Alaydeh Eh Tuhan Hambaku Ikam Tidak Termasuk Orang Berterima Kasih Basukur Lawan Aku Kalau Ikam Tuk Terima Kasih Bada Hulu Kepada Orang Orang Seluruh Nikmat Ku Unjuk Lawan Inyak Sidin Tukang Bagi Bagi Ini Nama Bagi Bagiran Kita Sayyiduna Muhammad Memang Orangnya Di Madinah Bakubur Kisahnya Tetapi Rahasianya Nur Sampai Sekarang Makanya Kita Kada Kawa Kada Sanggup Memadahkan Nabi Muhammad Mati Kada Sanggup Mungkin Nabi Itu Mati Kita Kulihkan Nabi Muhammad Mati Sudah Mungkin Nabi Itu Mati Berarti Ambil Berarti Karena Nabi Itu Hidup Kada Matinya Terterusan Kita Ben Nabi Muhammad Makanya Menyaksikan Nabi Itu Kalimatnya Ashadu Ashadu Aku Senantiasa Menyaksikan Setiap Orang Menyaksikan Melihat Setiap Orang Menyaksikan Pasti Melihat Melihat Menyaksikan Bini Melihat Inyak Berbuka Selawar Olon Menghantum Itu Penyaksian Ini Mbak Kawin Lagi Pemulaan Menara Kenapa Kenapa Yang Di Jalan Ngamuk Keresang Terlapas Terlapas Terbuka Terbuka Siapa Yang Disalahkan Kediri Yang Salahkan Itu Nyaman Uman Corobo Aku Menyambat Tidak Tidak Apa Hukumnya Apa Hukumnya Munyakan Boleh Cerobo Di Kitab Pekih Itu Banyak Cerobo Terbuka Karangan Zen Ben Semed Atak Kersajidah Dijelaskan 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 Diantara Yang Mewajibkan Mandi Dijelaskan Duhul Hasyafah Buka Dikitab Tersajidah Duhul Hasyafah Duhul Al-Hashyafah Wahiyah Yisiden Raksud Zakari Wahiyah Al-Kamratu Dijelaskan Itu Bahasa Arab Nyatanya Kita Kadang Ngerti Tapi Bukan Arab Mengerti Banar Itu Kadang Ada Namun Protes Amun Dibasakan Bahasa Banjar Bahasa Indonesia Dihelaskan Dihelaskan Duhul Hasyafah Apa Tuh Hasyafah Raksud Zakari Raksud Kepala Dak Kepala Butuh Kepala Butuh Itu Jelas Bahasa Arab Itu Bahasa Arab Bukan Bahasa Banjar Cuma Karena Kedah Mengerti Lalu Kedah Pernah Mendengar Itu Menyem Mengerti Kering Kering Menurut Ini Lebuhan Orang Arab Ada Baca Ini Ketawa Coba Orang Banjar Mendengar Kepala Poler Corobo Ilmu Apa Corobo Kata Kata Jelas Sangking Sidini Tuhan Menjelas Alham Ratu Di Dalam Minyak Topi Wajahnya Kepala Paling Coba Kita Menyempat Corobo Di Kitab Buka Dipikir Temuan Menyikup Temu Ada Orang Protes Kesini Baca Kitab Baca Kitab Jangan Jangan Dijelas Sini Jelas Kenapa Kita Menjelas Jelas Bila Kita Menyampaikan Kianak Ketan Kitab Kata Kata Yang Bagus Kata 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 Harus Lagi Perjelas Rok Suddakar Malah Ngeri Lagi Dikit Lain Apa Itu Paraj Alpar Jur Parj Itu Bahasa Arab Kalo Bahasa Banjar Buku Urang Banjar Urang Anak Ini Nenak Adalah Tor I Orang Sesuatu Yang Terbuka Nah berdiri aku Nah kebuka Kubulan Awguburan Jadi Biasanya Supaya jangan tersalah Kayaknya kalau pemandu wajib Ini paksa dikesahkan Belum masuk lagi Ini tangkanya Memang dikitab itu Mungkin ada percaya datang Guru namanya Kitab itu banyak Kitab itu mana Semua yang kita Asal buji-buji Nah Ini tangkala Eh supaya tahu Tangkala Nah Nah Lepas Wajib lah mandi juno Kadang wajib Belum masuk lagi Atau separuh aja masuk Separuh aja Belum tinggal Kada gobah Kada tinggal Wajib lah mandi Wajib lah Kada wajib Asal jangan keluar Amun belum masuk Keluar dulu wajib Ini amun Kada dikadahkan Banyak orang-orang tahu Mungkin ada jelas Orang sampai Kada tahu berdosa kita Nenggur-guruh nih Berdosa Kadang wajib Jangan dihalangi Saya ingin Dini keselahatan Keselamatan Dan Ke Keamanan bangsa Jadi antaranya Di antaranya Ada yang belum Ada yang belum Bicara Nah itu Ada yang belah Ya Supaya tahu Aku nih Banyak buruk Ada sih Kunggur aja Mas Rpik ini Masalah Ini Masalah Ini Semua Nguruku Corobo Mengisahkan Supaya Kita Takut Kayak apa Sebenarnya Ya Kalau Kalau Burit ayam Ayam Jampai Batal Semuanya Burit ayam Ini ayam Buritnya Belum Kita Kita Bodoh Kita Jampai Buritnya Batal 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 Kalau Burit kita Batal Asal Burit Jangan Jangan Berlapek Bergaru Gata Buritnya Seorang Batal Batal Kalau Berlapek Kalau Bini Menggaru Kita Batal Bini Kita Bodoh Digaru Batal Batal Bini Pesan Tuhan Bini Besen Tuhan Kulitnya Sayyidina Sayyidina Amal Amal Sayyidina Muhammad Supaya Asik Nabi Muhammad Jadi kita Menggaduhi Yang dalam hati Wa'alamu Anna Fikum Rasulullah Ketahui Bahwa di hati Mata Sayyidina Muhammad Nah Itu Jangan Kita Sambungan Yang mana Kada Tulak Bisa Kesini Cuma Seala Kadar Nah Itu Kita Acara Tanggal 23 Malam Senin Setelah Dimertapura Tiga Bulan Tiga Minggu Baru Kita Disini Mengadakan Isra Mi'arat Hawul Tabarok Mahul Burus Kumpul Mahul Abul Dan Mahul Keluarga Keluarga Kita Ya Nang Sudah Meninggal Nang Belum Meninggal Jangan Di Hawul Nang Di Hawul Meninggal Makanya Hawul Rasulullah Adalah Mendengar Hawul Rasulullah Adalah Mendengar Boleh Dihulik Acara Mahul Rasulullah Ada Ulang Tahun Rasulullah Acara Lahir Nabi Karena Nabi Kena mati Makanya Di Hawul Nang Di Hawul Matinya Jangan Nabi Kita Kena Komah Nabi Ulang Tahun Tahun Ini hidup Ini hidup Ini menunjukkan Rasulullah Hidup Menunjukkan Rasulullah Kayak Kita Mati Tapi Nabi Nabi Hidup Nurnya Tukar Pisah Ampun Nur Hidup Sambatannya Sambatannya Nahib Kadir Sambatannya 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 Nabi 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 Kacung Kacung Hanya orang-orang Terhijab Mahdibi Nang terdinding Nang kadang melihat Kebesaran Sayyidina Muhammad Maka Lihat Nanti Orang selalu Dengan Rasulullah Nah Apa Ujahnya dikatakannya Suatu hari Nanti Pastikan Bercahaya Hilang Nah Ya kalau Suatu hari Nanti Artinya Enak Kan Suatu hari Enak Nah Menihilang Pastikan Bercaya Pintu Akan Terbuka Pintu Akan Terbuka Kita langkah Bersama Masuk Pintu Itu Kan Usah Menunggu Nanti Sekarang Masuk Ke Hadiat Itu Di situ Kita Lihat Bersinal Hakikat Sebenarnya Hakikat Sini Debu Jadi Permata Nah Bersinal Hakikat Debu Jadi Permata Kenapa Memang Asal Usul Jadi Debu Itu Daripada Permata Itu Nabi Adam Tuhan Daripada Tanah Tanah Daripada Air Air Daripada Angin Daripada Api Api Daripada Nur 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 Ini Standbell Jangan Dicari Bakacak Rasulullah Sampai Kepada Allah Ya Allah Nah Dikibit Merasa Tapi Kesini Belum Disini Dikibit Kerasa Tapi Kesini Pada Tapi Sampai Kematemat Matakan Matakan Berjual Aja Itu Rahasia sama merasa ya kah ya sahabat ujung orang banjar berapa 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 maksud sekian harganya cuma orang banjar dipaham berapa nah sekian kan tipi habis tuntung sekian artinya selesai dalam bahasa inggris the end orang banjar sakian nah yang bantung pelan oh my ini cerobok mudah selamat dunia walakhirah walau alam sabbintah alam alfatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim 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 Allah'u lakuk wadah.